Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arlina Rianti Putri Di sini saya akan memaparkan mengenai teori fungsional konflik Lewis Alfred Kusser Pertama-tama saya akan memaparkan terlebih dahulu siapa itu Lewis Alfred Kusser dan bagaimana biografinya Lewis Alfred Kusser adalah seorang sosiolog Ia lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 27 November 1913 Ia meninggalkan Jerman tahun 1933 dan pergi ke Paris Di Paris, ia berkuliah di Sorbonne Setelah berhasil melarikan diri dari pengejaran terhadap orang-orang asing di Perancis Kusser terbang ke Amerika Serikat Pada tahun 1954 Kusser memperoleh gelar PhD dari Universitas Kolombia setelah menyelesaikan disertasinya di bawah bimbingan Robert Merton Setelah Perang Dunia II, Lewis Alfred Kusser mengajar di Universitas Citago Selain itu, gelar guru besar Kusser didapat dari Universitas Brandeis Dan di Universitas ini pula, Kusser banyak berkiprah di dunia sosiologi Pada tahun 1975, Kusser terpilih menjadi Presiden America Sociological Association Kemudian karya Kusser yang sangat fenomenal adalah The Function of Social Conflict Hal yang menarik dari Kusser adalah bahwa ia sangat disiplin dalam satu tema Kusser benar-benar konsert pada tema-tema konflik Baik konflik di tingkat eksternal maupun internal Kusser mampu mengurai konflik dari sisi luar sampai sisi dalam Selain sebagai sosiolog yang mengkritisi tradisi sebelumnya Kusser pernah menulis buku sejarah Partai Komunis di Amerika Dan ia aktif sebagai kolumnis beberapa jurnal Tulisan Kusser yang paling terkenal adalah Greedy Institution atau institusi tamak Yang di dalam buku tersebut, Kusser menyatakan bahwa Karakter kehidupan modern saat sudah bermuka Tidak pandang bulu yang terdistribusi, tersegmentasi, dan teralienasi Karya-karya lainnya antara lain adalah A Critical History tahun 1957 Lalu Man of Ideas tahun 1965 Lalu Continuous in the Study of Social Conflict tahun 1967 Master of Sociological Doh tahun 1971 Dan beberapa buku lainnya Kemudian Kusser meninggal pada tanggal 8 Juli 2003 Di Cambridge, Massachusetts di usia 89 tahun Selanjutnya mengenai teori fungsional konflik Teori fungsional konflik milik Lewis Alfred Kusser Sebenarnya adalah perpaduan antara teori konflik dan struktural fungsional Sehingga ia merupakan tokoh sosiolog pertama Yang menyatukan fungsionalisme struktural dan teori konflik Di antara konsep-konsep yang dijelaskan Kusser Mengenai teori ini antara lain ialah Berbicara mengenai fungsi konflik sosial Lalu katu penyelamat Konflik realistis dan non-realistis Dan isu fungsional konflik Konflik tidak selalu dipandang negatif bagi Kusser Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi Dan tak perlu diingkari keberadaannya Menurutnya, konflik tidak hanya bersifat negatif Tetapi juga memiliki fungsi atau bersifat positif Ada pun fungsi dari konflik Yaitu ada dua Yang pertama, group binding Yang kedua, change in norm or value Yang ketiga, balancing mechanism Group binding yaitu konflik dapat memperkuat identitas suatu kelompok Serta menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok Dalam hal ini, konflik dapat membawa suatu masyarakat Pada kesadaran akan struktur sosialnya Sehingga dapat mencegah struktur sosialnya dari kehancuran Yang kedua, change in norm or value Yaitu menciptakan nilai atau norma baru yang dianggap lebih baik dari sebelumnya Lalu yang ketiga, balancing mechanism Yakni terjadinya konflik mengirim sinyal bahwa ada sesuatu yang salah Dan perlu diperbaiki agar dapat menjadi seimbang seperti semula Kusser berpandangan bahwa untuk meredam suatu konflik Maka perlu adanya katu penyelamat Dalam konsep katu penyelamat Kusser menjelaskan dan memiliki pemikiran bahwa Ketika dua kelompok saling bertentangan atau saling bermusuhan Katu penyelamat yang menengahi kedua kubu tersebut Atau kedua kelompok tersebut Dalam hal ini juga bisa disebut mediator konflik Inilah yang kemudian berfungsi menjadi penghambat konflik Agar tidak terjadinya suatu kontak Lebih dari partisipan terhadap kubu lain yang dikecewakan Dan inilah mekanisme yang ditawarkan oleh Kusser Katu penyelamat Inilah yang mencegah letupan-letupan destruktif Atau yang dapat merusak Berdasarkan bentuknya Kusser membagi konflik menjadi dua Yaitu realistis dan unrealistis Yang pertama konflik realistis Konflik realistis yaitu konflik yang muncul dari kekecewaan individu atau kelompok Terhadap suatu permasalahan Dalam hal ini konflik dijadikan sebagai sarana untuk mencapai suatu yang lebih baik Contohnya seperti demo para buruh untuk menuntut haknya Yakni misalnya untuk kenaikan upah Kemudian yang kedua Konflik unrealistis Yaitu konflik yang dijadikan sebagai pelampiasan kemarahan terhadap orang lain Dengan menjadikan emosi sebagai pelampiasan kekecewaannya Dalam hal ini tidak ada upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan perubahan yang lebih baik Lewis Kusser di dalam bukunya yaitu The Functions of Social Conflict Mengemukakan bahwa tidak ada teori konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena konflik Mulai dari pertikaian antar pribadi melalui konflik kelas sampai perangan internasional Oleh karena itu Kusser tidak mengkonstruksi teori umum Dapat kita ketahui bahwa Kusser menjelaskan teori fungsional konflik Ini dari sisi positifnya suatu konflik Yaitu yang pertama Suatu internal kelompok akan menguat rasa solidaritasnya Karena ada kesadaran individu akan identitasnya sebagai anggota kelompok Yang kedua Ketika munculnya konflik dan menguatnya rasa solidaritas internal kelompok Kita akan bisa melihat batas-batas masing-masing kelompok Yang ketiga Ketika tidak adanya tekanan dari eksternal kelompok Maka tidak ada penguatan integritas dalam internal kelompok Jadi intinya berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lewis Alfred Kusser tadi Konflik tidak selalu menimbulkan dampak buruk atau negatif Ada kalanya konflik dapat menimbulkan hal baik atau positif Seperti yang tadi telah dijelaskan Misalnya dari adanya konflik antar kelompok itu Akhirnya dapat menguatkan rasa solidaritas antar anggota kelompoknya Dan itulah pemaparan dari saya Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya